Intro Sebagian Mumpasir menyatakan Pasukan Hawazin dan Sawakif jumlahnya 4.000 Dipimpin oleh Malik Ada yang mengatakan Malik bin Auf Ada yang mengatakan nama lain Tapi kita ambil saja salah satu Yaitu Malik bin Auf Dan seorang lagi Duret bin As-Summah Ini dua panglimanya Nah Malik ini menyatakan Supaya kita semangat tempur Maka kita bawa keluarga semua Isi dibawa, anak-anak dibawa semua Harta kita kita bawa semua Supaya kita berperang habis-habisan Paling kurang mempertahankan keluarga dan Harta Ditentang oleh temannya Duret bin As-Summah Itu malah membebani Masa perang kau dibawa semua Tapi akhirnya Malik bersekeras Akhirnya pendapat dia lah yang diikuti Ya Sehingga semua dibawa ke medan perang Kalau Bu Yahamka menyebut disini Ontah saja yang mereka bawa itu 25.000 ekor Semua ontah yang mereka miliki dibawa Kambingnya 40.000 ekor Emas semuanya Dibawa juga 4.000 ukiyah Nah itu dibawa semua Jadi bayangkan pasukan itu Karena logikanya begitu Kita ini bawa harta Bawa emas Bawa ontah Bawa kambing banyak Ya bawa istri bawa anak-anak Kalau kalah Diambil semua oleh Muhammad ini Jadi gak boleh kalah Harus menang Nah itu Bapak ibu setuju gak dengan cara berpikir begini Perang bawa laptop Bawa gat-gat Bawa kulkas TV Sungguh ide yang bodoh Tapi karena dia pimpinan Diikuti Nah Tapi mereka punya strategi yang bagus Tidak menunggu di Negerinya Tapi Memilih tempat Karena taib itu kan dataran tinggi Ya Jalan terus Nah sebelum sampai ke padang Ke negeri mereka Tempat Permacam-macam Ternak itu kan gak mungkin dibawa Ternaknya Diletakkan di padang itu Itu harus melalui sebuah Jalan di perbukitan itu Yang sempit Nah disinilah umat Islam Nabi Muhammad Salam Tidak mengira Kalau ditunggu disitu Karena itu belum sampai Di negerinya Hawazin dan Sawakul Dan mereka bersembunyi Di lereng-lereng bukit-bukit itu Jalan belok-belok Mereka sembunyi disitu Pasukan Islam berbaris-baris Ya 12 ribu Orang Nah begitu sampai di Belokan-belokan itu Mereka dihujani Dengan batu Dengan panah Dengan tombak Sehingga kaget Dan panik Sehingga pasukan Islam Menjadi kucar kacir Siapa yang panik Nomor satu 2 ribu orang Tulaka ini Orang yang baru masuk Islam Yang belum terlatih Tapi kalau pasukan yang lain Kan sudah banyak Pengalamannya Di perang badar Perang uhud Khandak Tapi yang 2 ribu orang ini Kaget lari Nah seperti Arus ya 2 ribu orang ini Arus listriknya Menjalar Kepada yang lain Yang lari 2 ribu Yang 10 ribu Terpengaruh Panik ikut lari Rasulullah S.A.W. bertahan Rasulullah Mengambil posisi Ya Satu posisi yang Aman menurut beliau Di Lembah Di bukit itu Kemudian Rasulullah Memberitahukan kepada Pamannya Abbas Karena dalam perang itu Rasulullah Selalu didampingi oleh Abbas bin Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib Dan Abu Sofyan E bin Hisham Hashim Jadi bukan Sofyan Bin Harab Ini Sofyan yang keluarga Nabi dari Bani Hashim Nabi dari Bani Hashim Jadi keluarga terdekat ini Dampingi Nabi Dan sahabat terdekat Abu Akar Umar Dan yang lain Cuma puluhan orang saja Yang masih Tenang Tidak panik Dan bertahan Kemudian Nabi bilang sama Abbas Karena Abbas ini suaranya Keras Abbas Beritahukan kepada mereka Teriak Ya Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Ansar Wahai kaum Ansar Yang berbay'ah dengan Nabi Di Akabah Diingat kalau Nabi Bay'ah di Akabah Maka Abbas pergi berkeliling Wahai kaum Ansar Yang berbay'ah dengan Nabi Di Akabah Nabi Memanggil kalian Nah itu Berkeliling begitu Ansar nya mendengar Sadar Dari kepanikan Lebai'ka ya Rasulullah Lebai'ka ya Rasulullah Akhirnya dengan Memanggil itu Dapat terkumpul Termasuk dengan sahabat yang sudah ada Ini seratus orang Tidak banyak Dari dua belas ribu orang Hanya seratus orang Yang lain sudah kabur Seratus orang Nah seratus orang inilah Dipimpin oleh Nabi Nabi perintahkan Serbu Akhirnya seratus orang inilah Pertolongan Allah Pertama Dalam ayat disebutkan Sakina Ketenangan Allah turunkan Ketenangan Nabi Ya Yang dikatakan disini Yang diberi ketenangan itu adalah Pertama Rasulullah Anzalallahu Sakina Tahu Ala Rasulihi Diberi ketenangan kepada Rasulnya Wa'alal mu'minin Pada seratus orang Mu'min yang ada di Nabi Jadi mereka gak takut Balik nyerbu Nah padahal sebelumnya Tadkala mereka lari Al-Quran menggambarkan Keadaan waktu itu Ya Wadhaqat alaikumul ardu Bumi ini sudah sempit Bagi kalian Bimarahubat Pada bumi sangat Luas Gitu Sumbawalaitum mutbirin Kemudian kalian Lari ke belakang Itu gambaran Panik Karena tiba-tiba dapat Serangan begitu Waktu itu Nabi melihat Ya Tadkala Seratus orang ini belum terkumpul Nabi melihat Sebuah onta merah Ya Masih muda Ontanya itu Dikenderai oleh Orang dari Hawazin Membawa bendera mereka Mengejar orang Islam Yang Lari Ini perang Perang di Zaman itu Harus bawa Panji Kalau panjinya jatuh Atau direbut oleh musuh Itu bisa dinyatakan Kalah Maka Rasulullah Nyerbu dan suruh Mengejar Kejar itu Yang bawa Panji itu Dikejar Ya Panjinya direbut Oleh Ali bin Abi Talib Dan Ali bin Menombak Penunggang kudanya Dan tentu saja Dia tidak siap Karena dia mengira Sudah kabur Dikejar Nah Waktu lari itu Waktu lari itu Sebagian dari orang Yang baru masuk Islam ini Gembira Nah Muncul lagi Jahiliahnya muncul lagi Termasuk Abu Sufyan Abu Sufyan mengatakan Wah Itu baru akan berhenti lari Kalau sampai pinggir laut Ya Karena kan belum lama Baru Baru saja dikalahkan Terus masuk Islam Ikut perang Kocar kacir Mereka langsung lari Dan Muncul lagi Pikiran Senang gitu Wah ini bisa kalah lagi Diberikan ketenangan Kepada Nabi Jadi sebagai pemimpin Tidak panik Dan kepada Seratus orang ini Tenang Jadi kayak kita Naik pesawat ya Tiba-tiba Cuaca jelek Koyang gitu Terus Tiba-tiba pesawat Tenang Itu Legar rasanya Wah Alhamdulillah Bisa tenang lagi Begitulah kira-kira Yang tadinya Panik Dapat serbuan mendadak Sekarang Tiba-tiba Dibentu oleh Allah Dengan memberikan Ketenangan Dan yang ketiga Dibantu dengan Dibantu dengan Malaikat Yang tidak kelihatan Wa'an zalajunu dan Lam tarauha Nah nanti Setelah Orang-orang yang berperang Dengan Nabi itu Masuk Islam Diada diantara mereka Yang bercerita Bahwa Waktu itu Mereka dikejar Ya Dikejar Bahkan Nabi Mengambil tanah Kemudian dilemparkan oleh Nabi Kepada Orang-orang Musyrikin tadi Dan apa Kesaksian mereka Mereka lari Dan merasa Di bahunya ini Ada yang Nekan Padahal Kau muslim Masih jauh di belakang Ada dalam Isi hati Angsar Tapi enggak Enggak berani Nyampaikan Nabi saja yang mengatakan Mereka mengatakan Semuanya Atas karunia Allah Dan kebaikan Rasulnya